Intro Hari keempat lebaran, kondisi arus lalu lintas di kawasan Limbangan Malangbong, macet parah. Kemacetan arus kendaraan dirasakan dua arah, baik itu arus balik dari arah Tasik Malaya menuju Bandung maupun sebaliknya. Hari keempat lebaran, kondisi lalu lintas di jalur selatan, tepatnya di jalur Limbangan Malangbong, terjadi kemacetan cukup parah. Kemacetan arus kendaraan terjadi dua arah, baik itu arus balik dari arah Tasik Malaya menuju Bandung maupun sebaliknya. Kepadatan arus kendaraan sudah terjadi sejak selasa pagi. Petugas kepolisian pun berjibaku untuk mengurai kemacetan dengan menerapkan sistem one-way beberapa kali. Ajeng salah seorang pemudik dari Banten mengaku, kemacetan ini dirasakan sejak perjalanannya dari Tasik Malaya. Sementara itu salah seorang pemudik asal Tasik Malaya mengatakan dirinya meski menggunakan motor, namun kemacetan ini sangat melelahkan, sehingga memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Dari Cilegon, terus ke Garut, mau pulang lagi ke Cilegon. Oh gitu, ini mau pulang ke Cilegon ya? Bu, gimana suasana perjalanan hari ini? Macet. Dari mana kemana macet tadi? Tadi dari Tasik sampai sini, mas tutupnya. Emang berangkat jam berapa? Jumlah berapa? Terus ini berangkat mudik sampai siapa aja, Bu? Jumlah, tidak. Ini lagi one way atau apa? Ini one way. Jumlah, berangkat macet. Seperti diketahui berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, bahwa arus balik lebaran akan terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kepadatan kendaraan yang melintas di jalur Tasik Malaya hingga Bandung. Selamat menikmati. Terima kasih.